Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ini adalah episode review lagi. Ini adalah episode terakhir, dan kali ini saya akan mengembalikan pesawat pesawat. Ini adalah Garuda Indonesia Airbus 300-300, miswar livery by Panda Modal. Sekarang mari kita lihat lebih dekat ke box dulu. Di bagian depan, kita memiliki penggunaan Airbus dan logo. Dan di bagian depan ini, kita memiliki gambar pesawat, kode penggunaan, dan skala. Ini sekitar 1.400. Dan di bagian depan, kita memiliki penggunaan penggunaan penggunaan, dan ini logo Airshop Daikas. Karena saya membelinya dari Airshop Daikas, dan ia menurutkan sekitar 600.000 dan 50.000 rupiah. Ini adalah pesawat. Kita bisa melihat kemahiran Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah pesawat pesawat Indonesia dan berbasis di Jakarta. Oke, sekarang kita pergi ke bagian depan vertikal stabilizer. Di bagian depan, kita memiliki brand yang cantik Garuda Indonesia. Dan kita memiliki kode penggunaan pesawat. Ini adalah PKGPA. Sekarang kita menjauh lebih dekat ke depan pesawat. Di depan, kita memiliki logo MNC Media. MNC Media adalah program TV dari Indonesia. Dan logo Miss World Indonesia dari 2013. Karena Indonesia adalah hos Miss World 2013, dan yang telah dibuat di Bali. Dan jangan lupa, kita memiliki flag Indonesia. Di bagian depan, kita memiliki brand Garuda Indonesia. Sekarang kita menjauh lebih dekat ke kokpit. Kita bisa melihat detail dan kita memiliki wiper di pintu. Kita bisa melihat antena di belakang depan. Sekarang kita melihat engine Airbus 300-300. Sangat detail. Kita bisa melihat fan blade. Sangat bagus. Dan di belakang, kita bisa melihat brand rawrace dan kita bisa melihat detail engine. Saya pikir ini yang paling cantik. yang paling cantik. Sekarang kita melihat bagian depan utama. Kita bisa melihat kod registrasi lagi. Dan melihat lampu utama. Dan di bagian depan utama, kita bisa melihat kod registrasi lagi. Dan kompartemen di belakang depan juga. Di belakang depan dan belakang depan. Di belakang depan, di belakang depan. Kita bisa melihat antena pelakang. Dan kita bisa melihat lampu utama di belakang depan. Dan kita bisa melihat antena di belakang depan lagi. Saya pikir itu semua video episode ini. Dan ini adalah air craft yang worth it to buy. Next model dari Panda. Terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa share dan subscribe dan beri thumbs up. Dan di episode selanjutnya, saya akan review Garuda Indonesia original riverry dari Herpa. Stay tuned dan thank you. Bye.